Intro ini suatu gerakan yang luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Sejahtera yang saya tahu disini pergerakan yang dilakukan atas semangat dari perubahan diri sendiri kami pemerintah Kota Medan mengucapkan terima kasih kenapa? karena saya selalu sampaikan pemerintah Kota Medan untuk melaksanakan seluruh kegiatannya tidak akan bisa sendiri sekuat apapun sebanyak apapun pasukan dari pemerintah Kota Medan tidak akan bisa menjalankan program-program yang ada di dalamnya hanya menggunakan kekuatan kami sendiri kami paham, kami sadar harus berkolaborasi, harus bersama-sama terkhusus kepada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang dari dalam dirinya sudah ingin melakukan perubahan ini nanti yang perlu kita sama-sama kolaborasikan dan sekali lagi pada kegiatan kali ini kami mengucapkan terima kasih karena kegiatan yang akan dilakukan ini pasti bersentuhan langsung dengan sungai dan kegiatan ini juga kami rasa adalah mendukung program prioritas Kota Medan hari ini bang karena dari 5 program prioritas Kota Medan hari ini, yang ketiga itu adalah penyelesaian permasalahan banjir salah satu penyelesaian permasalahan banjir kami paham tidak cukup Kota Medan ini berkolaborasi hanya dengan Provinsi Sumatera Utara hanya berkolaborasi dengan pemerintah pusat selaku yang menaungi sungai di bawah BWS kami tidak cukup berkolaborasi hanya dengan unsur-unsur pemerintahan yang paling penting itu pemerintah harus bisa berkolaborasi dengan masyarakatnya sendiri terkhusus masyarakat yang ada di pinggiran sungai, komunitas-komunitas pencinta sungai ini hari ini harus bisa kita libatkan bagaimana peran masyarakat harus bisa kita sadarkan Mbak Rasid masih ingat apa kata-kata saya yang saya bilang kalau bisa nanti sungai ini jadi halaman depan bukan menjadi halaman belakang, karena halaman depan menjadi tamannya masyarakat bukan menjadi tempat sampahnya masyarakat ini yang sama-sama harus bisa kita lakukan, salah satunya adalah memperbanyak dan memasifkan kegiatan-kegiatan di sungai agar masyarakat mungkin sadar ini sungai tadi kami susur sungai, kalau dalam perjalanan itu kondisinya bagus saya yakin ini bisa menjadi tempat wisata, bahkan sambutan masyarakat saja tadi melihat kita susur sungai itu sambutan masyarakat menjadi potensi wisata loh Bang kalau cita-cita saya pengennya buat kawasan sungai ini menjadi kawasan heritage Bang karena kota Medan ini katanya terbentuknya antara pertemuan sungai Babura dan sungai Delhi saya bilang kalau itu pertemuan itu bisa dijadikan kawasan heritage, anggaran Pemku Medan, APBD, Kota Medan bisa masuk Bang kalau enggak, enggak bisa masuk, karena BWS ini sungai ini adalah wilayahnya pusat kalau itu bisa dijadikan kawasan heritage, kemungkinan besar anggaran Kota Medan, APBD, Kota Medan itu bisa masuk untuk benar-benar menjadikan salah satu kawasan heritage ini menjadi salah satu sarana parwisata kita dengan mengharapkan rida Allah SWT seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan pelatihan dasar swiftwater bagi lirawan secara resmi saya nyatakan dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih